Baik, terima kasih sudah memakan waktu untuk hadir di presentasi saya. Jadi presentasi ini melengkapi rangkaian materi yang telah diberikan pada mata perpuliahan PA3 berkenaan dengan pengumpulan tugas akhirnya. Yang kemarin kan seharusnya pengumpulan tugas akhirnya berupa market, tapi kita revisi karena memang kondisi yang mungkin tidak sama ya. Jadi ada yang nanti cari bahannya mudah, ada yang susah. Jadi kita ubah konsep pembuatan tugas akhirnya untuk final produknya itu adalah poster. Dan hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mempresentasikan konsep dan juga membuat poster yang bagus, yang baik, yang benar. Permasalahan pertama kenapa saya mengangkat isu masalah konsep? Karena saya di progres yang sebelumnya itu saya tidak melihat jarang sekali mahasiswa yang menyentuh kedalaman akan penyajian konsepnya. Padahal konsep itu kan ide yang harus disampaikan. Ide, in simple words, concept is an idea, something from in the mind, a thought of nation, a notion, mind representation, solution. Jadi konsep itu memberikan ide teman-teman, memberikan identitas yang penting. Jadi konsep itu idealnya itu banyak ya. Ada yang berdasarkan program, ada yang berdasarkan site, contextual site, ada yang bentuk dan ruang, baik itu interior atau exterior. Jadi kalau misalnya kita ngomong konsepnya apa, itu konsep itu menyeluruh ya. Menyeluruh di mana ada yang melingkupi semuanya, ini ideal konsep. Jadi kemarin beberapa bimbingan saya, itu saya bilang, ini konsepnya apa? Pasar, Anda mendesain pasar, Anda mendesain taman hiburan, taman hiburan seperti apa? Anda harus punya pembeda antara Anda mendapatkan data yang sama, mengelola data yang sama terkait dengan pemprograman, tetapi otinya harus berbeda dan yang membedakan itu konsepnya. Misalnya sustainable market misalnya, dia pakai sustainable market. Jadi gimana memujudkan market yang sustainable atau green market dan lain sebagainya. Itu tema-tema atau topi-topi yang mungkin bisa menfigur orang memujudkan sebuah konsep. Jadi kalau misalnya ini idealnya, ini semua diikutin ya. Ada dari konteksnya, ada site-nya. Jadi site nanti kalau misalnya green itu menerapkan site yang green bagaimana. Ada pertimbangan-pertimbangan orientasi bangunan, pertimbangan tata latak site, dan lain sebagainya. Atau misalnya dari bentuk. Karena mengangkat tema green tadi, bentuknya mungkin akan ada banyak bukaan, meminimalisir penghawaan buatan, dan lain sebagainya. Termasuk yang berkaitan dengan program. Jadi ini semua dipertimbangkan. Meskipun nanti pasti ada penekanan di beberapa sisi. Misalnya ada yang sisi yang ke form-nya, ada yang sisi yang ke site-nya, ada yang sisi ke program-nya. Contohnya misalnya saya desain rumah sakit. Saya pasti tidak akan bisa ke bentuk, tapi saya ke program-nya. Program-nya ini harus benar dulu. Kalau misalnya saya yang desain ke museum, pasti saya akan mengutamakan ke form-nya, bentuk-nya dulu, shape-nya dulu. Jadi konsep ini secara jendal itu bisa dibatalkan dari berbagai macam. Dari site, dari program, fungsional, tempat, sosiality, masyarakat. Habis itu ada dari teori juga, ada teknologi, dan lain sebagainya. Jadi ketika proyek arsitektur itu ketika sudah menemukan problem-nya, misalnya Anda mendesain pasar, problem-nya apa di sana, problem-nya dari pembacaan site seperti ini, terus misalnya dari keterisangkauan, nanti dia akan kita ngumpulkan informasi banyak dulu. Setelah itu kita brainstorm, kita keluar solusi, kita mungkin ada presentasi dengan, dalam konteks ini presentasinya pada resimbing ya. Jadi nanti ada peningkatan-peningkatan yang dihasilkan. Jadi konsep ya. Ada juga konsep yang, ada ide yang membagi menjadi empat bagian. Ada konsep yang mengaitkan dengan isu, atau isu base, ada yang disentori, ada yang penggabungan keduanya. Yang isu base misalnya, atau yang pertama konsep yang secara sederhana, misalnya konsep tentang umbrella gitu ya, dan nanti bangunannya itu menyerupai payung. Atau daun, jadi bayungannya nanti atapnya gitu berupa daun. Ada yang isu base gitu. Bisa tentang teknologi, tentang green ekologi, dan sebagainya itu masuk isu base. Terus ada yang masuk ke teori desain. Ini banyak sekali teori yang bisa diaplikasikan. Seperti misalnya teori tentang arsitektur modern, nanti dimasukkan modern market. Anda menelah tentang teori arsitektur modern, dan itu diaplikasikan pada bangunan-bangunan Anda. Itu juga tidak apa-apa. Jadi berbagai macam cara untuk mengaplikasi konsep. Ada juga yang melalui analogi, ada metafor, ada essence, ada pragmatik, ada utopia. Apa ini bedanya, Pak? Ini saya ambil dari pengantaran sektur ya. Jadi kalau analogi ini biasanya sifat ya. Misalnya Anda menganalogikan bentukan buka-tutup seperti kunci bunga. Jadi makanya bentuk atapnya nanti bisa buka-tutup itu dianalogikan. Metafor ini biasanya langsung kepada objek yang terkait. Misalnya bentuknya memetaforakan. Ini sebenarnya mirip ya analogi sama metafor. Memetaforakan sebagai bunga. Maka bentukan bunganya mempunyai bunga gitu. Atau lain sebagainya. Essence ini kaitannya dengan essence-nya. Jadi misalnya Anda mengancam sebuah istana. Maka istana itu gigantis ya. Sesuatu yang besar gitu. Atau yang pragmatik. Pragmatik yang sebelumnya saya ceritakan tadi tentang rumah sakit. Jadi dia berdasarkan program yang itu memang sudah standar. Atau utopis. Utopis itu biasanya grand design atau grand teori yang ditutupkan oleh arsitek-arsitek atau pemungkir-pemungkir terkemuka. Biasanya ini memang yang ideal ya. Misalnya garden cities itu. Jadi memang ada yang beberapa mulai diwujudkan tapi juga ada yang di utopia itu kan tidak terwujud ya. Rata-rata. Nah disini itu yang paling penting ketika mendetermin sebuah konsep. Konsep itu yang membuat kita berbeda dengan antara satu dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah tahu konsep itu membungkus produk kerja kita di awal, kita juga harus tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Seperti misalnya dengan menyajikan bahasa konseptual model ya. Jadi dengan diagrammatik. Makanya kemarin kan saya lihat ini konsepnya apa? Konsepnya yang kebanyakan teman-teman adalah konsep tentang transformasi bentuk. Transformasi bentuk itu satu sisi. Tapi konsep secara general apa? Transformasi bentuk dari kotak, kotak diiris lagi, diiris lagi, diiris lagi. Itu bukan konsepnya secara utuh. Itu mungkin oke secara bentuk. Tapi bukan secara utuh yang itu bisa Anda jual. Transformasi bentuk itu mungkin ada di dalam konsep. Tapi juga tidak berarti transformasi bentuk itu adalah satu-satunya konsep yang Anda bawa dalam pekerjaan Anda. Jadi ini saya akan juga akan menyampaikan bagaimana menyampaikan konsep ya. Misalnya ini diagram ya. Diagram. Jadi nanti saya akan juga buka ada buku yang bagus tentang bagaimana menyampaikan diagrammatik secara sektural. Ini misalnya tentang kita melihat hubungan antara satu ruang gitu ya. Kita berikan biasa ekspensial seperti ini. Atau menggunakan parti diagram. Jadi ini nanti akan diisi misalnya konsep dari airnya, konsep sirkulasi udaranya, konsep sirkulasi maunisanya dalam satu diagram utuh. Bisa seperti ini. Bisa dari morfologinya. Nah, morfologinya misalnya Anda studi apa namanya, ini side-nya, mesing-nya dimasukkan, terus Anda masukkan apa namanya, sirkulasinya, lens clip-nya, ini juga secara morfologi. Banyak. Ini contoh-contoh diagram. Contoh-contoh diagram yang banyak teman-teman pakai. Tapi ini bukan berarti ini selesai di sini jadi konsep. Karena konsep itu yang luas tadi ya. Nah, ini contoh diagram ya. Contoh arsitektur diagram. Jadi, saya buka ini. Nah, ini tadi saya ngomong tentang konsep ya. Ini buku konsep. Ini analogi. Ada yang menganalogikan langsung gitu kan. Seperti ada di bawah pohon gitu kan. Seperti ini. Ini analogi-analogi. Analogi-analogi. Dan karena metafora itu sebagai bentuk. Misalnya ini bentuknya seperti lapak tangan, bentuknya seperti apa. Metafora makanya kan sangat tergantung multi persepsi. Tapi teman-teman harus menyatakan itu di dalam konsep teman-teman hatinya. Kalau misalnya ada persepsi. Pak, ini bukan tangan. Ini misalnya tangan yang mengepal. Semangat gitu misalnya. Gak apa-apa. Tapi kan teman-teman pada awalnya bermaksud menyampaikan bahwasannya adalah metafora dari tangan. Begitu juga ini. Esensi saya bilang tadi. Misalnya skala monumental. Hotel itu dia biasanya menjual konsepnya itu dari base view. Terus yang pragmatik itu yang program, yang pemprograman. YouTube ini tadi ada ruang universal, ada kota dalam bangunan. Ini adalah jika-jika tertinggi dari teoris-teoris arsitektur. Nah ini diagram yang nanti ini akan saya upload semua materi ini di Wada. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari apa yang dimaksud graphic planimetrik. Karena ini yang akan menjadi konten atau ingredients dari poster teman-teman. Jadi bagaimana menampilkan seksian itu yang gak, gambar potongan itu yang tidak membosankan. Jadi karena ini kebutuhannya, kebutuhan poster itu bukan gambar kerja ya. Gambar kerja mungkin udah selesai di tahap sebelumnya atau tahap tiga yang ditunda pengumpulannya. Tapi untuk poster itu harusnya lebih beda, lebih bunyi gitu. Lebih estetis lagi gitu. Mungkin bisa lagi seperti ini. Saya menemukan gambar-gambar seperti ini itu bahkan di program S1 ya. Ketika saya kuliah S2 di UK, teman-teman S1 itu program gambarnya juga kayak gini semua gitu. Sangat jarang saya temui program S1 arsitektur di Indonesia yang sampai kesintis seperti ini gitu. Kecuali kemarin pas di UI itu udah seperti ini gitu. Menampilkan gambar-gambar seksian, gambar-gambar diagramatiknya sudah sangat menarik. Itu juga aktonometrik. Ini macem-macemnya. Ini nanti teman-teman bisa mempelajari. Menari sendiri. Berdasarkan program. Jadi menarik orang pada melihat itu jadi estetis. Yang kedua jadi paham. Pertama dari konsep yang jelas. Setelah itu penyampaiannya yang estetis dan apa namanya juga jelas. Sehingga orang memudahkan mencerna. Karena itu yang nanti akan kita jual sebagai arsitek. Kita menjual sebuah sebuah alur gitu ya. Alur. Nah setelahnya sebelum saya ke materi poster saya sedikit misalnya saya membahas beberapa ini saya yang apa hasil kayak saya tembalkan dulu pas mahasiswa. Ini di sebuah pasar saya juga udah cerita ini tentang proyek ini ke bimbingan saya. Misalnya ini saya melihat ini di Surabaya setnya gitu kan Surabaya ini saya melihat analisa kotanya sangat kodit analisa lingkungannya terus habis itu saya pelajari berdasarkan sejarahnya sejarahnya itu tunjungan ini seperti apa dari tahun ke tahun ternyata saya menemukan fakta bahwasannya tunjungan itu di masa lalu rame sekarang itu cuma dikasihkan separuh gitu kan dan di masa depan itu saya ingin tunjungan ini hadir pagi siang dan malam. Ini saya diagramkan lagi jadi pembacaan saya seperti itu yang tadi terus saya diagramkan lagi seperti ini sehingga saya mengolah konsepnya ini menjadi konsep bentuk jadi saya ingin oh ini saya masa lalu seperti ini dia apa namanya keberhasilan tunjungan seperti ini sekarang dia lagi down di masa depan saya harapkan lebih kemajuannya lebih tinggi lagi jadi saya memetakan polaktivitas polaktivitas habis itu saya melihat ini ada kecenderungan karena ini ada di tengah gitu kan ini menjadi bentukan yang koneksi antara bentukan kelasnya di Hotel Majapahit depannya dan sisi seberangnya itu ada plasa Soho ya ada apa namanya tunjungan puasa saya lihat ada bentukan geometris saya gabungkan nah gini saya gabungkan akhirnya muncullah sebuah konsep desain gitu kan dari yang tadi itu kesenggambungan tapak ya itu saya angkat tapaknya sehingga ini menjadi tempat yang kalau pagi orang bisa berjualan di dalam kalau malam orang bisa nongkrong-nongkrong di atas sehingga ini saya brand sebagai melakum-melakum nongkrong-nongkrongan jadi judul karya saya ini saya barat pasar tapi saya judulnya adalah melakum-melakum nongkrongan jadi melakum-melakumnya tidak hanya di pagi hari pagi hari atau siang hari tapi bahkan malam pun dia bisa beraktifitas termasuk saya memasukkan konsep energi ini konsep energi yang saya coba propose ya jadi ini pemenang solar ini mungkin gak perlu sangat detail ya karena ini gambar-gambar skematik gambar-gambar skematik seperti ini ini contoh yang mungkin ke pembacaan lingkungan atau mungkin ini bisa dianggap keesens gitu kalau udah di jenisnya nah ini yang lainnya yang lainnya saya bicara tentang konsep yang sangat banyak dipakai ya teman-teman biasanya ke apa namanya mendesain itu berdasarkan bentuk analogi analogi bentuk metafora analogi gitu kan ini konsep museum Osaka jadi saya lihat itu museum itu ternyata bukan hanya yang mati loh museum itu adalah tempat aktivitas saya ambil dari teori dulu terus habis itu saya cocokkan di lapangan bentuknya bisa macam-macam ternyata museum juga bisa diangkat dari aktivitas aktivitas orang-orang ini gitu nah ketika saya di tugaskan untuk membuat desain provosial museum saya melihat ini kota Osaka ya kota Osaka ini tempat site-nya itu sekilirnya bangunan semua artinya kalau saya bikin sebuah monumental disini useless jadi saya melihat bahwasannya ketika kita melihat dari atas kita melihat sebuah yang ada di bawah ini dari atas ke jauhan itu juga akan bisa menjadi ikon apalagi saya melihat ada logo kota Osaka seperti ini dan kebiasaan masyarakat yang berjalan dan bersedah itu saya gabungkan saya bentuk diagramnya saya komunikasikan bahwasannya saya ingin ini tuh masuk ke dalam site saya ingin dia itu dilihat sebagai penguatan identitas kota Osaka dari atas ini bangunan tinggi kan ini bangunan tinggi dan dia juga bisa mengakomodasi orang untuk beristirahat dan juga bersepeda serta berjalan kaki gitu jadi saya masukkan ini ke konsepnya ini diagrammatiknya karena ini bikinnya cuma dua hari kalau gak salah ya proposal ini jadi saya ambil identitas ini saya aplikasikan pada DNA saya masukkan ke design jadi ini museumnya kalau misalnya gak dipakai ini bisa dibuat orang jalan-jalan dan pameran seperti itu ya itu contoh pengaplikasian konsep nah sekarang kita masuk ke ke apa namanya presentasi arsitektur presentasi arsitektur yang yang saya maksud adalah presentasi poster saya gak tahu apakah teman-teman ini sudah apa namanya mendapat materi ini atau belum tapi menurut saya ini penting karena kalau misalnya teman-teman ikut sembara itu yang dijual adalah poster ini adalah beberapa poster yang saya bikin pada saat saya zaman kuliah pas saya ikut kompetisi jadi gimana jadi perlu diingat ya design yang bagus bisa jadi biasa aja kalau tidak dipresentasikan dengan bagus jadi presentasi yang bagus itu akan membantu orang untuk atau klien dalam hal ini berimajinasi ini kurang 10 menit saya harapkan ini selesai nanti kita ke apa namanya sesuatu selanjutnya masuk ke ruangan ini lagi itu kita akan membahas contoh-contoh jadi ini kita akan membantu klien untuk berimajinasi atau membayangkan maksud kita itu gimana sih maksud kita dan itu akan membantu komunikasi yang bagus kalau misalnya kita sudah bisa mengarrange apa namanya poster dengan bagus apa yang harus dipresentasikan biasanya itu ada grafis ada teks ada beratis grafis ada teks biasanya kita akan mengambil hal-hal yang esensial saja pada design kita tidak perlu semua gambar kerja dimasukkan tidak tapi ya esensial jadi nanti saya sudah mencoba menseleksi apa yang harus tampil di poster dan ini harus menjadi satu kesatuan dan logis dan bacanya enak dari kiri kanan biasanya atas ke bawah jadi nanti dikasih judul ini apa setline ini perspektif dan sebagainya apa yang harus masuk biasanya what's up design itu tadi yang saya jelaskan di awal itu akan masuk di sini Anda mau design seperti apa dan saya mungkin akan memberikan space untuk apa namanya design statement atau pernyataan design terus kita harus menciptakan floor plan jadi denah ada elevasi mungkin apa namanya kotongan terus habis itu perspektif tiga dimensi dan apa namanya ada yang key feature of your design ini artinya apa namanya fitur-fitur utama yang diandalkan misalnya misalnya ada detail tentang hijau tentang atap hijau itu gimana itu bisa dimasukkan bahwa poster itu kan nilai tambah nilai tambah dan nilai utama dari sebuah rancangan teman-teman itu harus dimasukkan jadi jangan ngomongin detail nanti yang keluar detail pintu itu kan gak support Anda akan menjual green design tapi yang dibuat detailnya adalah detail pintu itu gak masuk dan ini disajikan dengan brief sentence jadi ada eksplanasi ada pertanganan ini dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang jelas oke disini biasanya apa namanya kita harus memetakkan dulu kita punya raw product apa nih dan saya kenapa ini saya berikan materi ini di akhir karena saya yakin namanya-namanya sudah berproses banyak berproses banyak kemarin kan ditunda kita sengaja pengumpulannya kita hold sampai akhir agar teman-teman progresnya maksimal dulu kalau misalnya kita dari awal kita ngasih tahu di kumpulan 6 Juni pasti akan menunda-dunda terus jadi ini kita kumpulkan dulu nanti di arrange nanti ini tata layoutnya seperti apa ya mana yang lebih besar mana yang lebih kecil dan ini butuh latihan dan butuh melihat-lihat nanti saya akan kasih contoh gimana shortcutnya kita bisa melayout poster yang bagus nah size dan orientation jadi biasanya nanti kita ada batasan jadi untuk tugas di PA3 saya batasi A3 kita pakai portrait aja kita pakai portrait bukan landscape ya jadi nanti bisa dibagi jadi saya minta minimal 4 atau 5 halaman gitu ya 5 halaman jadi nanti bisa teman-teman bagi berdasarkan criterion yang nanti akan saya jelaskan disini layout-layout yang penting ya saya will recommend sketching on your layout before you start jadi sebelum layout itu di oret-ore dulu ini mau letaknya dimana ini letaknya dimana jangan lupa letak arah utaranya itu di atas gitu ya jangan sampai menggungungan karena itu standar ya orang baca pasti letak utara itu di atas jangan sampai letak utara ternyata di kanan itu aneh harusannya biasanya kita juga akan menggunakan simbol dan notasi habis itu grafis-grafis seperti ini ya grafis-grafis icon-iconik icon-iconik seperti ini itu yang yang harus kita produksi dan memasukkan misalnya ini ya ada misalnya mau ada yang proyeknya tentang pasar sayur sayur apa yang dijual bisa dikasih seperti ini kan jadinya jadi menarik jadi orang tahu bahwasannya anda itu sudah melimit pasar ini itu jualan sayurnya sayurnya ini itu bisa dibuat seperti ini seperti grafis seperti ini ya atau misalnya yang temanya atau proyeknya tentang taman hiburan jadi taman hiburan itu taman hiburan apa aja dan consider visual hierarchy jadi ada yang besar ini kalau misalnya ada yang tampaknya bagus gitu ya perspektifnya bagus mata burungnya bagus itu masukkan disini nanti disini ada design statement ini design statement jadi design statement ini adalah pernyataan design tentang short biasanya cuma 300 maksimum 100 sampai 200 kata ya itu untuk menjelaskan jadi misalnya gagasan awal proyek ini pasar modern ini adalah menggabungkan bla 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 atau gagasan pasar bunga ini adalah menjawab tuntutan bla 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 anda yang menyentuhkan anda yang membuat isu yang akan anda selesaikan dengan anda angkat jangan lupa ada teks ada apa namanya judul ya dan itu dengan menggunakan banyak jenis huruf biasanya kan karena memang biasanya ada yang karena banyak font bagus ya dimasukin semua 5 jenis font itu bahkan akan mengusah fokus jadi pilih yang readable biasanya areal atau calibri itu sangat sadat ya tapi kalau mau yang lain silahkan jadi kita mainnya cuma di sizing aja ada yang lebih besar ada yang lebih kecil selebihnya kita gunakan huruf yang sama dan kalau misalnya mau pakai color silahkan color misalnya ada yang monochrome saya sih dari dulu sukanya monochrome atau misalnya memberikan penekanan-penekanan terentuk boleh dikasih warna-warna yang oke jadi teman-teman juga bisa cari apa namanya color scene yang menarik itu bagaimana di internet oke extra tipsnya disini kurangi text gitu kan bikin yang short concise gitu statementnya sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas karena yang dibutuhkan di poster ya pasti yang paling dominan adalah gambar makanya produksi gambar sekarang dikejar untuk kepentingan poster jadi seperti ini ini contoh apa namanya bagaimana memberikan gambar bentuk yang memberikan gambar yang berupa sifatnya sequential dari sini ini kan kelihatan prosesnya gimana jadi banyak ini mengembarkan data misalnya jadi kemarin hasil analisa awal itu bisa disampaikan caranya mungkin akan berbeda karena kita bahasa desainnya bahasa grafis atau history side kita bisa nyampaikan dengan seperti ini atau farming komoditi yang dikejaskan atau yang dijual di pasarnya bisa disajarkan dengan cara seperti ini jadi berbagai macam caranya dan itu udah masuknya itu bagaimana kita mengkomunikasi dengan bahasa grafis dan ini sebenarnya yang saya harapkan muncul di analisa awal yang pertama kali kita ketemu tapi karena itu nggak muncul kita coba munculkan di akhir di poster oke ini sisa dua menit saya akan bahas final missionnya PA3 ini nanti kita akan selesaikan dulu dan kita masuk di ruang yang sama jadi di ruang yang sama nanti saya tunggu lima menit setelah lima menit saya record lagi jadi saya akan menjelaskan tentang apa aja yang harus muncul di poster Anda dan contoh-contoh pengaplikasiannya dalam bentuk poster jadi saya akan meng-highlight beberapa poster dan bagaimana Anda bisa melayout dengan baik dan benar oke ini kurang dari satu menit saya akhiri dulu nanti kita bersambung di sesi dua tetap di room yang sama silahkan join lagi dengan meeting ID dan password yang sama baik saya akhiri dulu terima kasih selanjutnya kita sambung di sesi zoom yang selanjutnya selamat menikmati